Oke Brett, saya juga mau review CRF150L, jadi reviewnya modifikasi dana cekak, jadi tidak begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, nah biaya sedikit aja, tapi tampilannya tetap auto ganteng Brett, ikut terus ya. Oke Brett, ini adalah CRF150L tahun 2020, Brett. Nah ini sudah saya modifikasi sederhana, jadi tetap tampilannya auto ganteng Brett. Brett setelah ini saya akan kasih rincian apa yang harus diganti dan apa yang harus dibenahi, jadi spek ini adalah spek untuk trabas. Nah tampilan dari depan, ada sedikit beberapa yang saya ganti Brett, itu pertama ban, nah ban depan saya ganti dengan ring 21, jadi untuk bannya ini adalah download. Nah terus ukuran 21, untuk peleknya saya sudah ganti TK Brett. Nah kalau yang lainnya ini masih ori semuanya, jadi teman-teman seandainya peleknya masih ori, tidak perlu diganti juga tidak apa-apa, jadi perlu diganti banyak saja Brett. Jadi kalau saya ini banyak saya ganti dengan download, misalkan teman-teman mau diganti yang lain juga boleh. Oke, nah terus untuk shock bagger, upside down masih utuh, terus lampu-lampu masih utuh semuanya. Nah cuma untuk lampu sand rating, saya lepas Brett ya, jadi kanan-kiri saya lepas semuanya, nah disini saya lepas semuanya. Nah kalau tampilan dari depan, terus untuk tempat pad nomor saya lepas juga. Saya lepas dengan dekal semuanya, jadi disini, simple Brett. Nah terus saya kasih, ini adalah untuk tarik, jadi misalkan lagi terabas yang susah, nah untuk menariknya, jadi disini aja Brett. Itu lebih aman daripada harus tarik tali disini atau dibawah sini, jadi itu nggak aman. Jadi saran-saran buat teman-teman itu dikasih tali disini, ini harganya sekitar 60 ribu Brett. Banyak di toko-toko aksesoris teril. Untuk stangnya saya masih memakai yang original, nah speknya yang ori, masih ori semuanya. Cuma saya harus menambah dudukan disini Brett, jadi kita tambah dudukan agar stangnya lebih tinggi. Jadi kalau kita berdiri, itu kita lebih enak posisinya, postur tubuhnya. Jadi saya kasih tambahan disini Brett. Nah biasanya itu ada yang miliknya KLEG BF, itu juga bisa. Nah kalau ini beda, ini saya ganti yang RCB. Nah tampilan disini masih ori semuanya ya Brett ya. Nah terus untuk, nah ini Brett. Saya kasih saklar, ini adalah saklar untuk lampu Brett. Jadi saklar ini untuk lampu, jadi lampu utama biasanya kalau terabas itu nyala. Nah ada saklarnya disini on-off, jadi lampunya bisa dinyalakan. Atau dimatikan, nanti saya kasih contohnya Brett ya. Nah untuk gear, satu set saya mengganti miliknya triple S Brett. Jadi ukuran 428, maaf 428 untuk ukuran rantainya. Terus untuk ukuran gear belakang 54, jadi ini Brett. Nah terus untuk yang depan, saya mengganti gear 13. Nah itu Brett, gear 13. Nah untuk ban belakang, saya mengganti dengan miliknya sama, dan lamp juga. Ukuran 18, 100, 100, 18 Brett. Nah kalau peleknya sudah saya ganti TK juga, sama dengan yang depan, satu set. Untuk penalpotnya, saya mengganti dengan merek RF1, jadi Chrome Skortec. Produknya, produknya non-review me juga Brett. Nah ini untuk harga, kisaran 650 ribuan. Tampilannya tetap beda ya Brett. Nah, tidak ada banyak yang saya ganti, melainkan yang seperti saya sudah katakan tadi. Nah, untuk spec powernya, saya ganti dengan yang custom. Jadi, ini satu set, sampai sini Brett. Di sini, nah ini custom. Nah, lampu ini bisa menyala Brett. Jadi kalau misalkan kita nyalakan mesinnya, ini bisa nyala di sini. Jadi, ini bisa nyala. Nah, untuk teman-teman yang super moto, custom spec power belakang ini, kalau ini kan untuk trabas, jadi tidak ada tempat untuk plat nomor. Jadi, kalau untuk yang super moto, teman-teman super moto, di sini ada untuk tempat duduk plat nomor. Itu ada juga. Ini kisaran harga 150an Brett. Kalau warna asli dari CRF ini adalah warna hitam. Nah, ini kebetulan sudah saya dekal ya Brett ya. Jadi, sudah saya lapisi. Nah, untuk dekal, nanti bisa lihat, direkomendate. Kalau misalkan mau diganti atau mau beli, itu di teman saya ada juga. Teman-teman, kalau misalkan mau pesen dekal, di sini juga bisa. Mulai mototrail atau motor lainnya juga bisa. Nomor telepon ada di bawah sini. Nah, ini langsung dari dekalnya sendiri. Terus, untuk alamatnya lengkap, nanti ada di deskripsi ya Brett. Bisa pesen di sini, langsung digarap, terus langsung dicetak sendiri. Nah, teman-teman, saya coba untuk menyalakan. Jadi, nanti biar kelihatan lampunya menyala atau tidak. Jadi, saya nyalakan dulu. Nah, ini posisi netral. Saya nyalakan dulu Brett. Ini posisi nyala. Jadi, saya lihat di lampunya dulu ya. Nah, untuk lampu utama, itu mati Brett. Dan yang nyala adalah lampu sendianya. Nah, ini padahal mesin sudah menyala. Nah, biasanya itu mesin menyala, lampu utama ini menyala. Nah, saya sudah kasih saklar. Jadi, ini mati Brett. Nah, untuk lampu sendianya, itu masih nyala. Nah, caranya gini. Nah, saklar ini cara bekerjanya. Jadi, seandainya saya off-kan. Saya off. Nah, ini akan lampunya menyala Brett. Nah, seperti itu. Jadi, lampunya menyala. Kalau saya kasih saklarnya off. Nah, begitu saya on-kan di sini. Nah, ini lampunya mati. Jadi, enak. Minimal akhirnya bisa ngirit ya Brett ya. Jadi, tidak boros banget. Dan, lampunya tidak panas banget. Untuk spek yang lainnya, masih ori semuanya. Saya, eee, belnya masih juga. Jadi, lebih enak. Kalau di tengah hutan, teman-teman, manggilnya, kita tinggal pencet belnya saja. Jadi, lebih enak. Kita pasang saja. Tampilan tetap beda Brett. Oke, Brett. Brett, mungkin itu dulu sementara dari saya review untuk CRF 150 ini. Dengan biaya sedikit, tetap ganteng. Jadi, minimal ban diganti semuanya. Depan belakang. Nah, untuk setang, biar agak tinggi dikit, dikasih dudukan ya Brett ya. Nah, itu tetap lebih ganteng. Itu dulu review dari saya untuk kali ini. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda semuanya kalau mau modifikasi dengan dana atau budget yang menipis, tapi tampilan tetap auto ganteng Brett. Oke, salam super Brett.